Sio, saya Ale dan ini Bicara Sahang. Kali ini kita akan membahas emiten BUMN Karya, yaitu PT Pembangunan Perumahan atau PTPP. PTPP akan melawan balik Sefe Suryamas yang memenangkan persidangan terkait gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap BUMN Karya ini. PTPP menilai ada tiga anomali hukum yang menjadi dasar perseroan untuk melakukan kasasi. Pertama, secara domisili, PTPP berada di Jakarta Timur. Namun, permohonan PKPU diajukan di Pengadilan Niaga Makassar. Alasan kedua, nilai yang dimohon tidak memiliki dasar dan penjelasan karena nilai yang diajukan merupakan denda dan bunga yang dihitung secara sepihak, bukan pokok hutang. Ketiga, hak tagih dari pemohon seharusnya sudah beralih ke kreditur lain. Pasalnya, Sefe Suryamas sudah mengalihkan hak tagih kepada pihak krediturnya yang merupakan perbankan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PTPP pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Terima kasih. Berdasarkan salinan putusan, satu dari tiga majelis hakim persidangan menyatakan perbedaan pendapat dalam putusan atau dissenting opinion. Dalam kondisi itu, hakim anggota majelis menyatakan bahwa permohonan PKPU seharusnya ditolak yang menyebabkan putusan dari pengadilan Niaga Makassar tidak tercapai secara bulat. Sebelumnya, Sefe Suryamas menggugat PTPP pada tanggal 9 Desember 2022 di pengadilan negeri Niaga Jakarta Pusat dengan gugatan yang diajukan sebesar 3,1 miliar rupiah. Putusan persidangan atas kasus ini telah dijadwalkan pada tanggal 20 Januari 2023. Namun, Sefe Suryamas melakukan pencabutan gugatan dan dikabulkan oleh majelis hakim di pengadilan negeri Niaga Jakarta Pusat pada hari yang sama sebelum dilakukan persidangan. Pada 26 Januari 2023, Sefe Suryamas mendaftarkan kembali gugatan yang sama. Pada tanggal 14 Maret 2023, Sefe Suryamas kembali mencabut gugatan di PN Niaga Jakarta Pusat. Dengan kejadian ini, PTPP merasakan dirugikan baik material maupun imaterial dan melakukan gugatan ke Sefe Suryamas pada tanggal 10 Maret 2023 dan 11 Mei 2023 di pengadilan negeri Makassar yang masih berjalan di pengadilan. Pada tanggal 13 Juli 2023, Sefe Suryamas kembali mengajukan gugatan PKPO tapi kali ini di PN Niaga Makassar dan putusan dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan Niaga Makassar pada tanggal 29 Agustus 2023. Di sisi lain, PT Pembangunan Perumahan atau PTPP telah melaporkan kinerja keuangan mereka untuk semester pertama tahun 2023. Laporan tersebut mengungkapkan penurunan yang signifikan dalam total pendapatan perusahaan sebesar 10,4 persen turun dari 9 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun sebelumnya menjadi 8 triliun rupiah. Meskipun terjadi penurunan pendapatan, ada beberapa aspek positif yang bisa dilihat dari laporan keuangan ini. Hubahan pokok pendapatan perusahaan berhasil ditekan dari 7,7 triliun rupiah menjadi 6,9 triliun rupiah. Dan laba kotor perusahaan turun hanya sedikit dari 1,2 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah. Namun, perusahaan juga mencatat peningkatan beban usaha dari 332 miliar rupiah menjadi 354 miliar rupiah. Sementara itu, beban keuangan menurun dari 594 miliar menjadi 561 miliar rupiah. Dan beban pajak final juga mengalami penurunan dari 230 miliar rupiah menjadi 225 miliar rupiah. Laba sebelum pajak perusahaan naik tipis dari 132 miliar rupiah menjadi 134 miliar rupiah. Dalam berita yang lebih positif, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indok meningkat dari 86,9 miliar rupiah pada semester pertama tahun sebelumnya menjadi 96,4 miliar pada semester pertama tahun 2023. Sementara itu, aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 26,2 miliar rupiah, sehingga mencapai total nilai 57,63 triliun pada bulan Juni 2023 dibandingkan dengan 57,61 triliun rupiah pada bulan Desember 2022. Ekuitas juga mengalami kenaikan menjadi 14,9 triliun pada bulan Juni 2023 dari 14,8 triliun pada Desember 2022. Selain itu, laporan keuangan juga mencatatkan bahwa liabilitas perusahaan mengalami penurunan dari 42,79 triliun rupiah pada bulan Desember 2022 menjadi 42,79 triliun pada bulan Juni 2023. Namun, perusahaan melaporkan penggunaan arus kas sebesar 1,9 triliun rupiah untuk aktivitas operasional pada semester pertama 2023 dan penurunan nilai arus kas sebesar 2,5 triliun rupiah hingga akhir Juni 2023. Semua ini adalah bagian dari perkembangan kinerja PT.PP yang perlu diperhatikan oleh para pemegang saham. Perusahaan ini akan terus bekerja keras untuk mengatasi tantangan ekonomi dan berharap dapat mencapai hasil yang lebih baik pada semester kedua di tahun ini. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai PT.Pembangunan Perumahan? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya. Terima kasih telah menonton!